Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sadra Emanali Dari Moga Kumpulua Ingin menjelaskan tentang Kabinet Juanda Kabinet Juanda Memiliki 5 pasal program kerja Yang dikenal dengan nama Panca Karya Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya 1. Membentuk Dewa Nasional 2. Normalisasi Keadaan Republik Indonesia 3. Melanjutkan pembatalan KMB 4. Memperjuangkan Irian Barat Kembali ke Republik Indonesia 5. Mempercepat pembangunan Program pertama yang dilakukan Kabinet ini Adalah membentuk Dewa Nasional Dewa Nasional sendiri adalah Badan baru yang tugasnya menampung Dan menyalurkan kekuatan-kekuatan Mempatai dan aspirasi Yang ada dalam masyarakat Perbentuknya Dewa Nasional ini Tidak serta-merta Mengurangi kesulitan-kesulitan Yang dihadapi oleh negara Pergolakan di daerah-daerah Terus berlanjut Hal ini mengakibatnya Bertambah barani sistem Perekonomian Nasional Untuk mengatasinya Untuk mengatasinya Pemerintah mengadakan Musyawara Nasional atau MUNES Di Gedung Proklamasi Jalan Pegang Salangan Timur No. 56 Tanggal 10 hingga 14 September 1957 MUNES itu membahas masalah Pembangunan Nasional dan Daerah Pembangunan Angkatan Perang Serta pembagian Nilai Republik Indonesia Ketegangan yang terjadi Antara pusat dan daerah Juga antar kelompok Masyarakat Berhasil diatasi dengan baik Dalam mengupayakan Terwujudnya keputusan MUNES Pada bulan Desember 1957 Diselenggarakan Musyawara Nasional Pembangunan atau MUNES Pada MUNES Ini disusun Rencana pembangunan Yang dapat memenuhi Harapan daerah Hal ini menjadi Upaya pemerintah Dalam mengatasi Masalah pembangunan Yang belum dapat Direalisasikan Pasalnya saat itu Muncul berbagai Peristiwa nasional Yang harus segera Ditangani oleh pemerintah Salah satunya Yang paling genting Adalah peristiwa Cikwi Pada tanggal 13 Desember 1957 Keluarlah Deklarasi Juanda Yang berhasil Mengatur Kembali Batis Perairan Nasional Indonesia Hal tersebut Menjadi catatan Gemilang Dari Gaben Karya Deklarasi Juanda Juga mengatur Tentang Laut pedalaman Dan Laut teritorial Peraturan Lama Menyebutkan Jika Laut teritorial Memiliki Lebar 6 mil Dari garis Dasar Sewaktu Air Surut Jika Deklarasi Juanda Tentang Laut teritorial Diberlakukan Maka Di milah Indonesia Akan terdapat Laut bebas Seperti Laut Jawa Laut Flores Dan lain sebagainya Melalui Deklarasi Juanda Itulah Terciptanya Kesatuan Milah Indonesia Yaitu Lautan Dan Daratan Yang merupakan Satu Kesatuan Nah Saat demokrasi Terpimpin Terjadi Diumumkanlah Kabinet Kerja Dalam Kasiden Soekarno Menjadi Pendana Menteri Dan Juanda Sebagai Menteri Utama Hal itu Sekaligus Menjadi Momen Jatuhnya Kabinet Karya Juanda Semoga Mestuk Jam Jan N Jatuh